Udah rapi belum ya? Oh, kayaknya udah deh Semoga aja Rencana aku ini berjalan dengan lancar Dan Devi Bisa sesuai Dengan apa yang gue harapkan Amin Eh, itu kayaknya ada Mobil mau masuk deh Terus, terus, terus Sampam itu Kayaknya Kayak gak asing Kenapa ya? Aku lupa Yaudah deh, aku kesana aja Sampam baru ya, Pak? Loh? Pak Danang Pak Gokon, selamat pagi Pagi, Pak Pak Danang Udah, udah, udah Diam, diam Saya jelasin, Pak Gokon Iya, Pak Pak Gokon pasti bertanya-tanya, kan? Kenapa saya pakai baju satpam? Iya, Pak Nah, jadi ini memang rencana saya, Pak Gokon Gini, Pak Gokon Sebenernya Saya ini punya temen deket, Pak Gokon Di cabang ini Temen deket, Pak? Iya Dan temen deket saya itu Gak tahu Kalau saya itu Direktor utama Sekaligus Pemili Cabang-cabang PT Aksanajaya ini Oh, gitu ya, Pak? Iya Bentar, Pak Temen deketnya Namanya siapa, Pak? Namanya Devi Zawarina Oh Iya, Pak Ada, kan? Iya, Pak Ada, Pak Nah, gitu, Pak Gokon Tapi Saya minta tolong sama Pak Gokon, ya Jangan sampai Rencana saya ini terbongkar, Pak Gokon Karena Saya Pengen tahu Sifat asli si Devi itu seperti apa Dia mau nerima Saya atau enggak Dan posisi saya jadi sepong kayak gini Oh Iya, Pak Saya paham Kalau gitu, Pak Oh, jadinya ini Pak Danang Maunya menjadi Sampang gitu Nah Itu Pak Gokon Iya, iya, Pak Iya, Pak Saya paham, Pak Ya Yaudah, Pak Gokon Saya harap Pak Gokon Bisa jaga ini, Pak Gokon Pak Gokon sekarang Bisa lanjut ke ruangannya Iya, Pak Siap, Pak Saya lanjut ke ruang dulu, ya, Pak Baik, Pak Gokon Semangat, Pak Gokon Iya, Pak Danang Mari, Pak Mari Ada-ada aja, Pak Danang Kok bisa seperti itu, ya Pake acara nyaman lagi Padahal, Pak Danang Hartanya kan banyak Kenapa enggak pamer-pamer aja sama wanita Kan pasti wanita lulus sama Pak Danang Kan Pak Danang Kayak Aduh, Pak Danang Pak Danang Hatinya mulia banget Makasih banyak, ya, Wah Aku sudah dikasih Bos kayak Pak Danang Udah baik orangnya Yaudah lah Aku mending Masuk aja Sampang baru, Mas Siap, ya, Pak Kayak penyanyi kamu, Mas Penyanyi, Pak Iya, Mas Soalnya ganteng, Mas Oh Makasih banyak, Pak Oh, gitu Kalau kayak gitu Kerja yang bagus, ya, Mas Baik, Pak Oh, iya, Mas Kalau Pacar aku datang Jangan digoda, ya, Mas Loh Ya, gak mungkin lah, Pak Kan saya gak tahu sama pacarnya Bapak Lilis Kumala Sari, Mas Oh Baik, Pak Yaudah, Mas Dorongkan, Mas Soalnya berat ini, Mas Oh Iya, Pak Iya, Pak Bensinnya tinggal sedikit Oh Kudah diisi, Pak Cepat, Mas Yaudah, Mas Terima kasih, ya, Mas Sama-sama, Pak Kerja yang bener, ya, Mas Siap, Pak Permisi, Pak Iya, Mas Ada-ada aja, Bapak itu Masa aku baru Kesini Udah mau langsung digoda pacarnya Alay banget Selamat pagi, Bu Sayang, tungguin pagi, Sayang Iya, Yang Mas Masa aku telet terus, sih Kan harus pagi, Yang Iya, Sayang Oh, iya, Sayang Itu Sepam baru, ya Iya, Sayang Sepam baru Ganteng banget, ya, Yang Kenapa? Ganteng? Iya, Yang Kamu suka Sama sepam itu? Iya, enggak lah, Yang Aku kan cuma bilang Ganteng aja Mana ganteng sama aku? Iya, ganteng Dengan dia, sih Tapi, ya, aku tetep pilih kamu, lah, Yang Iya Yang, dengerin, ya Seganteng-gantengnya sepam Itu bukan level aku Aku nggak suka sama sepam Iya, lah, Sayang Pasti kerenan aku Aku kan naiknya ninja Iya, dong Pacar aku kan keren banget Neknya Iya, Sayang Yaudah Kita Masuk aja Ayo, iyo Ayo, Sayang Oh Jadi, itu pacarnya Emang cocok Si Nyentrik Dengan si Alay Klop Terus, terus, terus Jack Lu, siapa baru, ya? Iya, Jack Siapa baru, Jack? Kok kita nggak tahu, ya? Iya, si Donny mana, ya? Iya, nggak tahu juga Mungkin dia gantinya si Donny Iya Kenapa, Gong? Pujaan hati aku belum datang, nih, Jack Oh, iya Yaudah, lah Kita Nunggu di dalam aja Yaudah, ayo Sambil nunggu pujaan hati aku Iya Yaudah, yuk Yuk Selamat pagi, Refi Mas Jada kok ada di sini Kita ngobrol di sana aja, ya Kalian di sini panas Iya Yaudah Mas Jada ke sana, ya? Iya, iya Kok bisa-bisanya ya? Mas Jada kerja di sini Defi Oh, iya, mas Kenapa nggak diparkir di sana? Iya, mas Soalnya di sana kalau tambah lama Tambah panas, mas Kena matahari Jadi aku emang biasa parkir di sini Di sini juga parkiran, kok Oh, gitu Iya, iya, iya Oh, iya, mas Mas Danang, sejak kapan kerja di kantor ini? Eh, kebetulan Hari ini Oh, gitu Iya, kebetulan kan aku udah taruh ruangan di mana-mana Terus kok nanya di sini, kebetulan Ini kantor kamu? Iya, mas Aku kerja di sini Oh, gitu deh Kebetulan banget, ya, mas Iya Kalau Mas Danang, kamu nggak cerita apa-apa ya semalam Kalau mau kerja Eh, iya, Dev Aku emang sengaja nggak cerita sama kamu Soalnya aku malu, Dev Kan kerjaanku sabam Sedangkan kamu pekerja kantoran Jadi, itu, Dev Alasanku nggak cerita sama kamu tadi malam Loh, Mas Danang kok bisa bilang kayak gitu sih? Lagian kan pekerjaan kita sama aja kok, Mas Kita sama-sama kerja di perusahaan Udahlah, Mas Danang nggak bisa bilang kayak gitu Iya Iya, sih Cuma kan beda jauh, Dev Kamu pegawai di sini Sedangkan aku cuma sekuriti di sini Duh, Mas Sama aja Kita tuh sama-sama ikut orang Perusahaan ini kan bukan punya aku Iya, aku tahu Cuma Ya kan jauh, Dev, kayak langit dan bumi Mas, kalau kayak langit dan bumi Kalau aku direkturnya itu baru, Mas Danang bilang kayak gitu Iya, 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 Dev Oh iya Berarti, Mas Danang ini di sini ngekos apa di Wisma belakang? Oh, aku kebetulan ngekos di sini Gitu, kalau rumah kamu jauh dari tempat kita kerja ini? Iya, lumayan, Mas Ini kan posisinya di kota Rumah aku masih sedikit ke desa, tapi nggak desa banget kok Oh, gitu Iya, iya, Dev Wah, nggak nyangka banget ya, Dev Yang awalnya kita LDR-an anggapannya Akhirnya kita bisa di kantor Iya, itu, Mas Aku juga nyangka ya semen juga Iya, iya, Dev Kapan-kapan Mas Danang main ya ke rumahku? Oh, kalau itu pasti aku Pasti aku segera main Iya, kalau Devnya nginjinin aku untuk ke rumahnya sih Boleh, Mas Nanti deh, mau nanti juga kapan terserah Mas Danang Iya, Dev, aku kabarin Soalnya kan aku di sini juga nggak bawa kendaraan Oh, gitu Itu, yaudah, yang kapan-kapan kan ada sepeda motor aku Kalau kita ada libur, bisa jalan-jalan, Mas Oh, iya, Dev Nanti bisa diomongin lain-lain kali Iya, yaudah, kalau Oh, iya, Mas Aku lupa, Mas, belum absen Oh, iya, iya Aku absen dulu ya, Mas Aku finjer sebentar Oh, iya, iya, Dev Yaudah, Mas Danang tunggu di sini ya Oh, emangnya nggak apa-apa Aku takutnya ada karyawan yang lain mau masuk Iya, kalau ada karyawan kan tinggal ke sana aja, Mas Oh, yaudah Aku tungguin kamu di sini ya, kalau kita mau lanjutin ngobrol Yaudah, aku cepet kok, Mas Tunggu ya Oh, iya, Dev Yaudah, tunggu ya Iya, iya Wah, sepertinya Rencana aku ini berjalan dengan lancar Sedikit lagi Aku pasti tahu Sifat Devi yang sebenarnya seperti apa Ya, semoga aja Devi sesuai ekspetasi aku Yaudah deh Aku lebih baik Menunggu Devi di sini aja Sambil duduk Dev, Devi Iya, Liz Ada apa? Bagusan aku lihat kamu Kayaknya kamu Ngobrol dasik banget sama satan baru itu Namanya kamu kenal, Dev Sama dia Oh, sama satan baru itu Iya Ya, kenal, Liz Kebetulan dia itu teman deket aku Hah? Teman deket deh Tengah aku, Dev Iya, so, Liz Ya, teman deket Aku juga gak tahu ya Bisa kebetulan kayak gini Dia sekarang kerja satu kantor sama aku Ya, awalnya kita ini LDR-an, Liz Bentar, 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 Dev Kamu bilang kamu LDR-an sama dia Terus Kamu sekarang udah tahu dia kerja satan Kamu mau sama dia Iya, mau, Liz Ya, mau ya Kenapa? Tuh Kok bisa sih, Dev? Wah Gujahan hati aku Akhirnya datang juga Tum, bendeh Misalnya kamu kan datang duluan Iya, Gong Sekarang kan Gak ada kerjaan nih Jadi aku pengen nyantai-nyantai aja Gak buru-buru ke kantor Oh, gitu Terus ini ada apa? Kok rame-rame Sampai kadegeran ke ruangan aku Iya, dong Si, Gong Aku kan liat si, Dev Iya, Gong Dia lagi asik Ngobrol sama sepam baru itu Terus aku nanya sama dia Kok bisa kenak? Setanya Teman deket gak, Gong? Hah? Teman deket? Iya, Gong Serius? Sepam baru itu teman deket kamu? Iya, serius lah, Gong Masa aku bohong Ngapain juga aku bohong sama kamu? Ya, bisa dibilang Dia calon pacar aku Kenapa? Cara mempacar kamu Kenapa ada gitu sih? Iya, iya lah, Dev Kaget, Dev Kamu ini Serius ngomong kayak gitu? Iya, serius lah, Gong Masa aku bercanda sih sama kamu Sejak kapan aku bercanda sama kamu? Bentar, bentar, Dev Kamu daripada Macari yang sepam itu kan Mending pacar sama aku Aduh, Dev Eh, Dev Aku ya Aku kerja katoran Terus pacar aku yang sama-sama juga kantoran Jadi sebanding, Dev Iya Sampai kayak kamu Mau anak pekerjaan sama-sapa Iya, terus emangnya Kenapa, Liz? Selain juga Pekerjaan satuan Pekerjaan mulia Dia menjaga keamanan Gak ngerugiin orang, kok Dev Kerjaan sama-sapa Memang gak ngerugikan orang Tapi Pekerjaan itu apa? Rendahan Mending kamu sama aku aja Yang sama-sama Di dalam kayak gini Apaan sih kamu tuh? Kamu ngerti sendiri Pasti gaji Sampam itu besar gaji kita Astagfirullah Aku juga gak liat Sampai ke gaji-gaji Bisa-bisa aja ya kamu itu Udah, 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 deh Daripada disini debat Aku mau Ketemu deket aku dulu Dev 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 Wah Liz, Jol Ini gak bisa dibiarin Masa Si Dev lebih memilih Sampam itu Daripada aku sih Yaudah, bang Ding Kamu samperin aja Masih pelajaran Sampam balik Iya, bang Masa Si Dev Si Dev Milih Sampam itu, bang Iya, bener, Jol Termasih kerenin kamu, bang Ya, iyalah Kalah jauh sama aku Gimana sih Yaudah, yuk Kita samperin aja Kamu ikut Ayo Mas Danang Oh Iya, Dev Maaf ya, mas Kalau rada lama Soalnya tadi masih Bicang-bicang sebentar Sama temen kantor Iya, gak apa-apa Udah selesai Diri kamu Aku Iya, Pak Ada apa, Pak? Bener Apa kata si Dev Kalau kamu temen deket si Dev Hah? Iya, Pak Bener, Pak Berani-beraninya kamu ya Kamu tahu gak Si Dev ini apa? Tahu gak? Temen deket saya, Pak Sekalipus karyawan di sini Berani-beraninya kamu ngomong Temen deketnya Dev ini temen deket saya Loh, apa? Apaan sih, Gung? Mas Danang Bener, Mas Danang Aku gak ada hubungan apapun sama si Agung Ya Dia memang suka sama aku Mas Danang dari dulu Tapi aku gak pernah suka sama si Agung Sumpah, Mas Danang demi apapun Aku gak ada hubungan apapun sama Agung Kamu apaan sih? Eh, saya tegaskan lagi sama kamu ya Mulai sekarang Devi ini temen deket saya Eh Jangan deket-deket sama Devi lagi, Gung Apa-apa, Gung? Sejak kapan kita jadi temen deket? Kamu jangan ngaco ya jadi orang? Ya, sejak sekarang, Dev Eh, kok ada temen deket itu? Apa kata kamu? Gak ada persetujuan diantara kita berdua, kok Eh, Pak Mohon maaf sebelumnya, Pak Devi Semenjak Jadi temen deket saya Gak bilang, Pak Kalau Devi ini punya temen deket lain selain saya, Pak Ya, jadi Saya tetap sama Devi Kalau misal saya tahu, Pak Devi ini punya temen deket selain saya Mungkin Saya Gak bakal deketin Devi, Pak Ya, tapi Mulai sekarang Saya ingatkan lagi sama kamu Kalau Devi sekarang temen deket saya Eh, Gung Kamu apa-apaan sih? Sejak kapan? Denger kamu kan? Eh, Gung Kamu bisa gak sih? Eh, 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 eh Sampam Kamu tuh ya Gak pantas buat temen saya Nih ya Kita ini semua kerjanya Di kantoran Sedangkan kamu tuh di lapangan Panas-panasan Udah ya Jauhin nih temen aku Nah Tuh Dengerin Denger gak kamu? Eh, Sampam Denger gak kamu? Apakah-apa sih Lilis ini? Kok bisa diam gak sih? Lilis Kamu kok bisa-bisanya sih Ngomong kayak gitu? Kayak yang bahkan ngejalani hubungan ini Kan aku sama Mas Benang Iya, tapi Ini Sampam gak pantas buat kamu, Dez Gak pantas dari mana sih Lilis? Dia kerja loh Iya kan? Iya Terus kerjaan dia juga halal Iya Juga kerjaan dia di Sampam Kamu kok bisa mau sama dia sih? Nah, Dez Terusnya kamu milih-milih jadi pasangan Pilih-pilih Aku sudah pilih Aku pilih yang baik, Cul Nah, Dez Tapi Kayaknya Ada benernya deh Nah Ini baru Mantap Ini udah sadar, Gung Pikirannya, Gung Gitu dong Mulai tadi gak sadar-sadar Kok bisa diam gak sih? Mas Danang Mas Danang gak usah dengerin apa kata temen-temen aku Ya mungkin Temen aku bilang kayak gitu ya Karena si Agung ini suka sama aku Mas Danang Tapi ya aku gak mempermasalahkan Mas Danang Aku gak mempermasalahkan apapun Mas Iya, iya Iya, Dez cuma dimuduk gak Gak mempermasalahkan Tapi ya dalam hatinya Malu dia Eh, iya Pak Apaan sih? Pak Saya boleh tanya satu kali lagi ya Pak Ini beneran Pak Dez ini temen deket Bapak Iya, iya lah Si Dez ini temen deket saya Jadi mulai sekarang Dez buat saya Kalau Dez sama saya Terjamin hidupnya Bakalan bahagia Dibanding hidup sama kamu Ngerti kamu? Iya, paham Pak Paham Pak Saya juga sadar kok Pak Kalau sebenarnya Saya ini gak pantas buat si Dez Nah, bener tuh Bagus kamu jadi laki-laki Enggak Enggak Mas Kata siapa Mas Danang itu gak pantas buat aku Pantes-pantes aja kok Mas Lagian kan Mas Danang ini kerja ya kan? Laki-laki itu dilihat Mas dari mana dia bekerja Bukan pengangguran ya kan? Iya, aku tahu Dev Tapi yang diomongin temen-temen Tentor kamu Dan atasan aku ini Paling gak Ada benernya Aku takut Dev Kalau misalkan kamu Nerusin hubungan sama aku Aku gak jamin hidup kamu Bakal bahagia sama aku Loh Mas Kamu kok bisa bilang kayak gitu sih Mas Kok bisa Pinter kamu Kalau Dewi sama kamu Gak kira bahagia Kau bisa diem gak sih Bahkan bener deh Mas Danang Mas Yang bakal ngejalani ini Untuk kedepannya tuh kita Bukan temen-temen aku Mas Mereka cuma lihat ya Cuma dari sudut pandang mereka aja Tapi yang bakal ngejalani kan kita Sedangkan aku Mas Ya yang deket sudah lumayan lama sama Mas Danang Aku tahu sifat Mas Danang Aku tahu kepribadian Mas Danang seperti apa Ya kan? Aku bisa menilai Kalau Mas Danang itu pantas buat aku Iya aku tahu Dev Maksud aku gini Dev Aku gak mau Dev Kedepannya ngelihat kamu juga malu di kantor disini Malu sama orang tua kamu Malu terhadap Ketengar-ketengar kamu Tuh Yakin Gini Mas Gini Mas Gak usah terpengaruh sama ini ya Gak usah terpengaruh sama si Agung ini Mas Kalau aku memang malu Aku ditanya sama temen-temenku juga bakal ngagep Mas Danang Iya temen biasa Pokoknya aku bilang sama mereka Kalau Mas Danang ini temen deket aku Iya Mas dari situ aja Mas Danang gak bisa ngenilai Aku malu apa enggak? Iya aku tahu Dev Aku tahu Tadi kan Waktu pertama kali kamu datang kesini Kamu juga tanya Kenapa tadi malam Aku gak ngabarin kamu kalau aku kerja disini Aku sebenarnya aku malu Dev Aku ngakuin pekerjaan aku yang sebagai security ini Dev Aku malu Dev Bagus Iya Pekerjaan security itu Rendahan Disuruh-suruh sama orang kantor seperti saya Iya kan? Eh Kamu ini rendahan banget disini Eh Gung Jabatan yang paling rendah Eh Buka gerbang kerjaan kamu Disuruh-suruh sama saya Iya kan? Eh Gung Jadi Kamu harus sadar diri Eh Pak Iya Pak Saya kan sudah sadar diri Pak Tapi paling enggak Bapak gak usah merendahkan pekerjaan saya Pak Karena Serendah-rendahnya pekerjaan saya itu Pak Itu pekerjaan yang halal Pak Jadi tolong Pak Hargai pekerjaan orang lain Pak Oh Berani kamu ngomong kayak gitu sama saya ya? Iya Bukannya saya berani Pak Tapi kan yang saya omongin ini benar Pak Iya memang benar Tapi yang saya omongin juga Juga benar kan Kalau pekerjaan sepam itu rendahan Iya benar Pak Tapi kan setidaknya Bapak kalau mau ngomong seperti itu Juga harus lihat perasaan saya gimana Pak Kalau Bapak di posisi saya gimana Pak Iya tapi gak mungkin lah Posisi saya ada di posisi kamu Kok mimpi jadi orang? Iya Pak Kamu ini sepam Saya pekerja kantoran Eh Gung Kamu bisa gak sih Gak usah ngerendahin pekerjaan orang? Ya kamu kan belum tahu Posisi kamu nanti 5 tahun 10 tahun ke depan Kamu bakal kayak gimana? Jadi manajer Ya aku aminin aja deh Ada apa ini koron merahnya? Nih Pak Sepam baru Eh Lagu nih Pak Eh Pak Go Sama orang yang soper kamu ya Eh Pak Gogun seharusnya Harus tahu Pak Sepam ini Deketin si Devi Pak Kenapa namanya? Bentar 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 Mas Saya bukan deketin si Devi Tapi saya memang teman deketnya Mas Ya tapi kamu gak pantas Kamu ini cuma sepam Kayaknya kamu gak malu apaan deh Pak Gogun disini malah kayak gitu Ya biar Pak Gogun tahu Tuh Mas kan kayak gini Karena Mas gak terima kan Saya deket sama si Devi Karena Mas juga cinta sama si Devi kan Iya gak terima Kenapa? Loh ya sudah Mas Kalau misalkan Devi itu maunya sama saya Mas gak usah Mas sama si Devi buat mau sama kamu Oh berarti kamu bodek Yang saya omongin di depan Jangan berani-berani deketin Devi lagi Kamu ngerti gak sih? Eh Pak Bagong Asal Pak Bagong tahu ya Pak Danang ini Yang punya perusahaan ini Ngerti gak? Hah? Yang punya perusahaan pak Punya Punya perusahaan pak Gogun Bentar guys Loh loh Pak Gogun Kok baru sekarang ini bercanda Hah? Gimana ceritanya pak Seorang sapam yang bisa Punya perusahaan segede ini pak Kamu gak Percaya sama saya? Iya Iya gak percaya lah pak Masa Masa Seorang sapam punya perusahaan Sebesar kayak gini pak Lucu pak Eh Bagong Bagong kalau ngomong dijaga ya Saya ini atasannya Bagong Ngerti kong? Iya pak Iya pak Saya tahu pak Tapi Masa iya pak Sepam ini Direktur utama pak Oh Berarti pak Bagong ini gak percaya sama saya Bukannya Saya gak percaya pak Gogun Tapi Yang saya tahu Direktur utama itu Namanya Kan Muhammad Madda Iya guys Ramah kalau sekarang Ini namanya kan Danang Iya Mas Mas Danang Eh mas Danang Pak Danang Bener yang punya perusahaan ini Iya pak Devi Iya pak Gogun Iya Kok Pak Eh mas pak Gini gini ya Biar aku jelasin ya Sebenernya Aku gak mau semua ini terbongkar Aku waktu tadi pagi Aku sudah Koordinasi juga sama pak Gogun ya pak Biar Rencana aku ini gak terbongkar Ya mungkin Pak Gogun gak sengaja Lihat Kerasan yang terjadi Antara Pak Agung ini sama Aku Dev Jadi Pak Gogun keluar Dan akhirnya Bilang kalau aku Memang pemilik PT Aksan Ajaya ini Ya Terus Kenapa Mas Mas pak Pak Danang bilang Jadi sapang gini Gini ya Aku langsung ke ini aja ya Aku sengaja Nyambar jadi satpam Dan bilang Kalau bukan pemilik Ini sama kamu Aku pengen tau Dev Kamu bener tulus atau enggak sama kamu Intinya aku cuma menguji kamu Dev Memuji Sesayap Mas pak Mas aja gak apa-apa Mas Denang Iya Yang saya dapati Yang saya dapati ternyata Kamu memang sesuai dengan Apa yang saya rencanakan Loh Berarti Ini semua cuma rekayasa Dan bener Mas Denang ini pemilik perusahaan ini Oh iya Iya Muhammad Denang Oh Aku gak sadar ya Iya Dev Bener Pak Gugon kan Barusan sudah bilang Sama aku Kalau misalkan Aku ini Memang pemilik disini Gimana Dev Ya Aduh Gini aja deh Pak Gugon Saya Minta tolong ya Pak Gugon Izinkan Devi Untuk tidak Tidak bekerja hari ini Pak Gugon Karena saya Mau ngajak dia Bertemu dengan orang tua saya Hah Silahkan Pak Denang Gak apa-apa Gimana Dev Kamu mau gak Aku ajak kamu keluar kota Sekarang Mas Denang Iya Aku gak mau Berlama-lama Dev Karena Menurut aku Pembuktian ini Sudah cukup Dev Kamu bener-bener Tulus sama aku Jadi Aku putuskan Dalam minggu ini Aku langsung Mau nikah sama kamu Hah Nikah Mas Iya Kamu bersedia Kalau kamu yang bersedia Ikut aku menemui orang tua Aku di luar kota Kamu Kamu tenang Pak Gugon kan sudah Mengijitkan Jadi kamu tuh Gak usah ragu Karena aku yang sudah Ijin sama Pak Gugon Pak Gugon boleh kan Pak Gugon Iya Pak Denang Boleh Dengar sendiri kan Bos Besar Saya Saya minta maaf ya Bos Besar Untuk tindakan kalian semua Biar kalian dikasih pencerahannya Sama Pak Gugon Karena Saya juga gak mau punya karawan seperti kalian Bukan saya mau mucat kalian Cuma pencerahannya Biarkan Pak Gugon aja ya Tapi Saya jangan dekatkan ya bos Saya Bawa David dulu ya Pak Gugon Iya Pak Dan Silahkan Iya Pak Danang Maaf ya Saya tadi Sampai lupa Pak Pak Danang kesini naik apa ya Saya naik taksi Pak Gugon Oh naik taksi Iya Gimana kalau Mobil saya bawa aja Pak Oh Sudah sudah Pak Gugon Nanti Pak Gugon pulangnya naik apa Kalau masalah pulang Gapeng Pak Gimana Gak apa-apa deh Pak Gugon Saya bawa mobil Pak Gugon Tapi bener gak apa-apa kan Pak Iya Pak Danang Gak apa-apa Mas Danang Tapi sepeda motor aku Oh sepeda motornya Pak Gugon kalau Mau pulang bawa motor Devi gak apa-apa ya Oh Gak apa-apa Oh gak apa-apa Gak apa-apa Gugon Mas Danang tapi Ke rumah aku dulu ya Iya Ya Pak Gugon Terima kasih banyak Pak Gugon Iya Pak Danang Permisi Hati-hati di jalan Pak Danang Baik Gugon Ayo dah Iya Liss duluan Liss Iya deh Pak Gug Pak Agung bisa-bisanya Sama orang kayak gitu Iya Pak Gugon Saya mengaku salah Pak Saya minta maaf ya Pak Karena saya gak tau Pak Ternyata Pak Sapam yang baru itu Direktur utama Pak Agung Pak Agung Pak Agung ini ya Bikin malu saya Ngerti Iya Pak Saya tau Pak Saya bikin malu Iya Pak Danang Hati-hati Saya bikin malu Pak Gugon Saya sekali lagi Minta maaf ya Pak Dan tolong Pak Jangan mencet saya Pak Saya butuh kerjaan ini Pak Kalau saya gak dipecat Pak Saya janji Pak Saya berani sumpah Saya bakal berubah Pak Udah-udah-udah Diam Tadi Yang menghina Pak Danang Siapa Semua Pak Kamu juga Sur Tidak Pak Cuman Agung aja Yang bener Yang bener Kalau kamu bohong Tau akibatnya Iya Pak Bener Pak Cuman Agung aja Pak Kamu Jack Enggak Pak Tadi Cuma ketiga Pak Saya gak ikut-ikut Pak Kamu Bu Enggak Pak Saya cuma Ya ikut-ikut sedikit Cuma Pak Kalau Berempat bohong Tau akibatnya Ngerti Iya Pak Yaudah Saya mau masuk ke kantor Iya Pak Duh Untungnya Kita berempat gak dipecat Duh Kalau dipecat Bahaya ini Iya Yang Iya semoga aja Gak dipecat Sama Pak Gogon Iya Kalau sih Gung Iya Gung Kalau ada apa-apa lagi Aku gak mau ikut-ikut Kamu Gung Iya Kerasan juga Gung Iya aku kayak gitu Karena aku Cemburu Kan ada yang tau sendiri Kalau Aku sama Devi Cinta mati Nanti kan Devi juga gak mau Sama kamu Iya Gung Makanya gak usah dipaksa Ini semua gara-gara Kamu Yaudah Yang Mas Yajik 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 Berita Baja 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 Iitt Si Baja